Pemirsa Pengurus Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau APKIN, Kabupaten Batang, tahun 2024-2028 resmi dilantik. Bertempat di Universitas Pancasila Tegal, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Cabang Kabupaten Batang resmi dilantik untuk masa periode 2024-2028. Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau APKIN adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Awalnya organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975. Layanan Bimbingan dan Konseling adalah layanan yang diberikan oleh tenaga profesional bimbingan dan konseling kepada peserta didik dan anggota masyarakat lainnya. Agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, mengenali diri sendiri, serta mengatasi permasalahannya. Sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya, cara bertanggung jawab, tanpa bergantung kepada orang lain. Berdasarkan Konvensi Bimbingan ke-1 di Malang tanggal 17 Desember 1975, telah bersepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Berdasarkan hasil Kongres ke-9 IPBI di Bandar Lampung, nama IPBI diubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua PD APKIN Jawa Tengah, Tri Leksono. Selain melantik pengurus APKIN baru, Tri Leksono juga sebagai pengisi seminar nasional tentang counselor ethics as a professional role model. Tri Leksono berharap dengan dilantiknya pengurus APKIN Batang dapat meningkatkan kapasitas guru BK, baik skill, kompetensi, dan secara sistematik menuju Indonesia emas. Karena tantangan ke depan tidak mudah, apalagi kita memasuki era teknologi. Untuk itu mindset kita juga harus berubah. Kegiatan hari ini itu betulnya terkait dengan kegiatan profesi. Karena memang APKIN itu harus taat dengan etika, organisasi. Itu salah satunya re-organisasi tepat pada waktu. Maka dengan nama itu yang baik, kita bisa mengumpulkan enam kabupaten-kota yang ada di kerasmenan kabungan. Alhamdulillah, jadi berjalan dengan lancar. Pelantikannya juga berjalan. Dan insya Allah kita sedikit memberikan materi tentang etikon.